selamat menikmati selamat menikmati merah putih terselah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesia ku ini merah putih terselah kau berkibar oke ini adalah bahan bonsai sanca atau premna mikro wila nah ini sebelum saya apa-apa akan ya monggo ngopi dulu guys seperti biasa ini kopinya ini kopi hitam sedikit gula jadi agak pahit alhamdulillah mantep banget kopi hitamnya guys ini saya pinggirkan dulu supaya tidak apa guys tersenggol ya jadi dipinggirkan dulu nah seperti ini bahannya karena ini rimbun banget ada yang diketiak-ketiak gini langsung saya seleksi tunas saja guys untuk mempersihkan durasi nah seperti ini dan disamping ini keluar juga guys keluarin dulu keluar cabai yang tidak saya inginkan langsung saya tarik aja dengan tangan nah ini putus guys nah ini kan batang utama kalau ini tumbuh disini kan mengganggu padahal sudah ada lengan kanan lengan kiri backnya terusan batang sudah ada nah ini sambil apa namanya guys program juga langsung saya lepas kawatnya kawat wiringnya ini supaya nanti proses cuttingnya itu mudah nah tidak terkena kawat wiringnya nah seperti ini guys hati-hati karena ini ya tidak besar-besar programannya guys ini programan kecil nantinya bisa small ke bisa the max saya ukur tingginya ini tingginya masih berapa ini guys masih 15 cm nah berarti nanti the max disini 15 cm guys tidak tinggi nantinya jadi ya di bawah 30 cm programnya oke guys nanti saya apakan lagi simak video selanjutnya oke guys selanjut lagi ada lagu lagi ya para gadis yang mulai menari kibarkan merah putih untuk Indonesia kita semua punya seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan ter kalahkan untuk Indonesia jadilah legenda kita bisa dan percaya oke lanjut lagi ya karena ini sudah berimbang maka cabang-cabangnya akan saya potong guys yang tidak saya gunakan langsung saya press belakang ini juga akan saya press bisa satu ruas bisa dua ruas tergantung panjang pendeknya ruas seperti ini ini bagnya juga akan saya press seperti ini nanti tinggal proses nah ini yang tempelan dulu guys akan saya press juga oke tempelannya membesar nah ini kan juga tempelan guys akan saya potong disini ini sudah saya potong tadi kurang rapi nah seperti ini guys ini belakangnya akan saya liukkan jadi akan saya press juga oke ini simpel banget tinggal proses wiring ini terlalu pendek disini akan saya buang ini guys mepet dengan pertigaan saya kira kurang bagus nah sudah tinggal oh ini ini guys ini juga akan saya press disini dulu ini juga disini oke supaya tahapannya jelas ini adalah bentuk formal lurus batangnya ya jadi bisa informal nanti kalau tumbuhnya diiringkan sedikit kalau formal biasanya saya menggunakan lengan kanan ini lengan kiri langsung back jadi langsung empat gini di apa namanya perempatannya bisa juga sebenarnya pakai dua ini sama ini ini dihilangkan ini dinaikkan bisa saja tapi biasanya kalau ini dua itu jadinya informal nanti ya oke guys nanti saya akan simak video selanjutnya oke guys setelah melewati proses cutting pruning tanpa wiring karena ini kawat wiringnya sudah saya lepas jadinya seperti ini ini simple banget ini adalah program bonsai sancang the max karena tingginya saya ukur lagi harapan saya tingginya di bawah 30 guys karena batangnya tidak terlalu besar ini tingginya masih 17 cm ini kalau saya pendam akarnya cuma masih 15,5 atau 15 cm nah ini sudah melewati memang makanya nanti saya jadikan the max atau small karena batangnya ini masih sepergelangan tangan bonggolnya yang ini masih sejempol kaki jadi sangat pas nanti kalau program the max karena tidak terlalu besar kecuali ini selengan atau sebetes bisa jadi program medium seperti ini ini belum saya press yang ini yang sana sudah saya press ini adalah sambung sisip dulunya yang ini belum menyatu sempurna makanya tidak saya press seperti ini ini simple banget pembentukannya karena masih tahapan 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 tahapan keempat dan kelima seperti ini dan ini gayanya gaya formal alirannya naturalisius karena tidak terlalu banyak meliukan meliukan hanya simple biasa lurus lengan kanan juga lengan pertamen juga lurus ke sini yang ini juga meliuk sedikit tapi tidak terlalu yang ke atas juga seperti ini simple banget jadinya seperti ini nanti calon mahkotanya ini saya naikkan lagi ini bisa ke sini lagi untuk mengisi sini supaya tidak kosong agak depan sini yang ini bagnya sudah lengkap yang ini nanti serongnya ke sana yang ini di atasnya bag bisa diserongkan ke sana dan bag ke sini lurus seperti ini simpel banget oke untuk kritik dan saran saya terima dengan lama hati apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya tetap positive thinking adaptif informatif edukatif kreatif inspiratif imaginatif inovatif serta solutif bagi sama oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih